Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bumai Gawening Pangasuti Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya tetap dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ila hatratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyati wa ahli al-baytil kiram Wa ila hatratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila hatratin Syekh Hasim Asyari Wa ila muwassati tarbiyati Islam Yaqabun Sari Wa ila asati dina wa walati dina wa walati dina Lahum al-Fateha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadzina syirotol mustaqib Syirotol ladhinaan amta alayhim Ghyiril maqdubi alayhim Walabdolin amin Wadidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuhni fahma Wajalni minal musulikin Rabbi yungfirli walivalidayya Warhamdulillahirrohim Warhamdulillahirrohim Allahumma sali solatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin iladhi Tanhalubihi l'ukudu Watangfariju Bihil kurabu Batu kodoh bihil hawa'iju Batu nalu bihil roho'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashqol ghamamu Bi wajihil karib Wa ala alihi Was'ubihi fi kullihi Lam hatir wa nafasim Wa nafasim Bi adadiku lima lumila Nah, di pertemuan kali ini Di video pembelajaran kali ini Kita akan belajar Tentang muatan IPA Dengan materi gaya Nah, materi sebelumnya Kita sudah belajar tentang gaya Nah, sekarang Di pembelajaran hari ini Yang ibu terangkan yaitu Tentang gaya magnet Gaya gesek Dan gaya grafik asing Nah, mari kita pelajari Materi sebut dan simak video Bumeka sampai selesai Nah, bumeka ingatkan lagi Gaya yaitu Tarikan atau dorohan Yang diberikan kepada Suatu benda yang menyebabkan Benda tersebut bergerak Nah, kemudian Gaya magnet Nah, yang pertama ini Gaya magnet Gaya magnet adalah Gaya yang diakibatkan oleh magnet Misalnya, ketika kita Mendekatkan magnet Batang pada paku besi Paku besi akan tertarik Dan menempel pada magnet batang Gaya magnet bersifat menarik Benda-benda yang terbuat dari besi Magnet memiliki dua kutub Yaitu kutub utara dan selatan Jika kutub tidak senama Didekatkan Maka akan terjadi Daya tarik menarik Sedangkan jika kutub Yang senama didekatkan Maka akan terjadi Daya tolak menolak Nah, dalam kehidupan sehari-hari Gaya magnet sangat diperlukan Yang pertama Untuk magnet pada kompas Untuk menunjukkan arah Yang kedua Mengangkat benda-benda yang terbuat dari besi Seperti rongsokan barang Atau paku-paku di jalan raya Yang ketiga Dinamu sepeda dan generator Untuk membangkitkan tenaga listrik Keempat Magnet pada bel listrik Untuk memukul lonceng Kelima Magnet pada peralatan kesehatan MRI atau magnetic resonance emergent Yang keenam Magnet pada kereta magleb Ketujuh Magnet pada pengerah suara Di televisi, komputer, dan airpon Dan kedelapan Magnet pada pintu kulkas Dan magnet pada hiasan kulkas Selanjutnya Yaitu Gaya gravitasi bumi Gaya gravitasi bumi Adalah gaya yang terjadi Karena gravitasi bumi Gaya gravitasi menyebabkan Semua benda mengapung Adanya gaya gravitasi Menyebabkan kita Tetap dapat berdiri Di atas permukaan bumi Dan tidak melayang-layang di udara Contoh gaya gravitasi Adalah Banyak ya Salah satunya Yaitu Buah apel yang jatuh dari bumi Kemudian Manfaat gaya gravitasi Pada kehidupan sehari-hari Yang pertama Membuat Segala benda yang ada di bumi Berada pada tempatnya Kemudian Membuat segala benda Memiliki berat Yang ketiga Sebagai olahraga dan juara Juga hiburan Selanjutnya Sebagai prinsip dasar Dalam ilmu penebangan Selanjutnya Sebagai sumber Pengembangan ilmu Pengetahuan Gaya berikutnya Yaitu Gaya gesek Gaya gesek adalah Gaya yang terjadi Terhadap Dua benda yang bergesekan Antara dua permukaan Gaya gesek Memperlambat Gerak benda Kenapa sih Kok memperlambat Gerak benda Karena Karena dua permukaan Datar yang bergesekan Gaya gesek Dapat menimbulkan Suara Contohnya Gaya gesek Pada saat kita Mengerem mobil Atau mobil itu Akan berhenti Selanjutnya Gaya gesek Dapat diperbesar Dan dapat diperkecil Nah bagaimana Cara membesarkan Dan memperkecil Gaya gesek Nah perhatikan Gaya gesek Diperbesar Pada alat-alat Antara lain Yang pertama Permukaan ban Dibuat beralur Supaya kendaraan Mudah dikemudikan Yang kedua Membuat kompas Srem Lebih kasar Sehingga Dapat menghampat Laju kendaraan Yang ketiga Membuat alur-alur Pada alas sandal Dan sepatu Supaya tidak tergelincir Gaya gesek Diperkesir Terdapat pada Kejadian Sebagai berikut Yang pertama Memperhalus Permukaan benda Yang bersentuhan Yang kedua Memberikan minyak pelumas Pada rantai Sepeda Dan sepeda motor Yang ketiga Memasang bantalan peluru Pada poros Supaya bidang Sentuhannya Menjadi lebih kecil Dan yang keempat Memperkecil Permukaan benda Yang bersentuhan Misalnya Roda dan bola Merupakan benda Yang memiliki Luas permukaan Yang kecil Nah selanjutnya Manfaat Gaya gesek Yang pertama Membantu Makhluk hidup Dan benda-benda Bergerak Tanpa tergelincir Yang kedua Menghentikan kendaraan Yang sedang bergerak Yang ketiga Menciptakan panas Seperti di mesin Kendaraan Dan korek Kayu Nah Anak-anak Itu tadi Penjelasan Bumega Tentang Gaya gesek Gaya manet Dan gaya gravitasi Alhamdulillah Sudah selesai Semoga ilmu Yang Bumega Berikan Bermanfaat Sebelum itu Kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan berdoa Terima kasih Selamat belajar Kita ketemu lagi Di video Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati